Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Jambul Motor Pada kesempatan yang berbahagia ini Walaupun cuacanya agak mendung Tapi semoga rezekinya tetap lancar, sehat selalu Tetap semangat para pejuang-pejuang Oke, Jambul Motor pada sore hari ini Kedatangan unit Honda Celo Tahun 94 Insya Allah barangnya masih nyus Ini penampakan dari Honda Celo Tahun 94 Platnya K Bisa kita lihat penampakannya Untuk Honda Celo Mobil dengan CC besar yang mempunyai Power yang josh pokoknya Siap untuk persiapan ngabuburit ya Walaupun masih lama Untuk persiapan ngabuburit Ini dia Sigarang Celo Oke Langsung aja kita kupas Gimana keadaan dari unit yang baru datang ini Dan berapa harganya Biar para subscribernya Jambul Motor Enggak penasaran Oke, langsung aja kita mulai dari exteriornya ya Untuk bodi-bodinya Insya Allah Masih nyus Untuk cacatnya juga masih bagus Bisa kita lihat Walaupun ada di berapa titik yang mungkin Butuh Berapa sentuhan ya Ini Tapi Insya Allah untuk bodinya Mungkin ada yang tebal Tapi masih kebanyakan gemrengnya ya Ini mungkin ada yang tebal Tapi Secara keseluruhan Masih bagus Ini bisa kita lihat Untuk exteriornya Untuk cacatnya sendiri Juga masih layak Cuma ada di berapa bagian yang Butuh sentuhan Oke, untuk kaca-kacatnya sendiri Untuk kaca depan Insya Allah No sealer Aman Di saat musim hujan Seperti saat ini Sadu pokoknya Insya Allah aman Oh ya Ini tadi Ada Yang mungkin butuh Beberapa sentuhan Tapi untuk kaca-kacatnya aman Insya Allah aman Bisa kita lihat List-listnya juga Masih bagus Masih aman Ini untuk kaca belakangnya Wah itu subscribernya jambul motor Gadul namanya Halo Gadul Oke lanjut ya Untuk kaca-kacanya Aman Tidak ada sealer Oke lanjut di bagian velgnya Untuk velgnya Josh Siap Buat jalan-jalan Untuk velgnya Aman Bannya juga masih tebal Bisa kita lihat Untuk bannya aman Masih tebal Velgnya juga aman Pada sore Pada sore hari ini Jambul motor juga Kedatangan tamu Dari jauh yang punya Pasuruan Halo Mas Kacung Halo Nah itu Lagi lihat-lihat mobil Katanya mau dibawa Ke Pasuruan Alhamdulillah Ini ada beberapa unit Cuman Sekarang kita fokus Untuk selonya ya Ini untuk Dan depan kanannya Bannya juga masih tebal Velg-velgnya juga aman Oke Aman ya Untuk velg-velgnya Kemudian untuk lampu-lampunya sendiri Juga masih utuh Untuk lampu belakang Kemudian untuk lampu depannya Ini juga sudah divariasi Mobil siap digaskan Oke untuk bagian Exteriornya Insya Allah Mobil siap Untuk digaskan Sekarang Kita lanjut Di Bagian Interiornya Untuk exteriornya Bisa kita lihat ya Sekarang kita lanjut aja Di bagian Interiornya Oke Ini Penampakan Di bagian interiornya Bisa kita lihat Untuk Jog-jognya Wah ini kemarin Bekas lap Sampai belum Dipersihkan Karena mobil Juga baru datang Gambul motor Belum sempat Membersih-bersihkannya Kemudian daripada itu Juga Hujan tiap hari Oke Ini untuk bagian Steernya Bisa kita lihat Kemudian untuk Plafon-plafonnya Aman Ini untuk plafonnya Oke Wis Maknyus Pokoknya Dogen-dogennya Masih aman Semua Kalau ada yang sobek Kita lihat Penampakan Interiornya Kemudian ini Untuk dashboard Dashboardnya Masih utuh Insya Allah Masih utuh Juga sudah Dilengkapi Dengan Dogen Untuk audio Walaupun Standar Oke Ini untuk penampakan Interiornya Untuk AC-AC On Nyala Berfungsi dengan Baik Kemudian untuk Lampu-lampu Indikator Dan lain sebagainya Bisa kita lihat Nyala semua ya Kemudian untuk Kontrol-kontrolnya Semua RPM Temperatur Bensin Dan Speedonya Juga berfungsi Insya Allah AC-nya Dingin sekali Kayak di Kutub utara Pokoknya AC-nya Ini juga Nyala semua Kemudian bisa kita lihat Untuk PS-nya ya Sangat ringan sekali Untuk PS-nya Kemudian untuk Power window-nya Berfungsi Untuk power window-nya Oke Berfungsi semua Dan bisa kita lihat Insya Allah Aman semua Untuk power window Power steering Semuanya Insya Allah Aman Pokok Siap Dikaskan ke Lima Benua Ini hanya Mungkin kotor aja ya Belum sempat Diversihkan Tapi insya Allah Semuanya No kropos Mungkin sekarang kita lanjut Di bagian mesin ya Langsung aja di bagian Mesinnya Di bagian Pacu Oke Bisa kita lihat Untuk bagian mesinnya Halus Kering Aman Semua ya Ini untuk bagian-bagian Untuk bagian mesinnya Kering Halus Oh ya Untuk mobil ini sendiri Platnya K Off Tapi jika Mau Terima hidup Jambul motor Juga siap Untuk menghidupkannya Cuman untuk kondisi Saat ini Platnya K Pajaknya Off Waktunya Ganti plat Untuk Surat-suratnya STNK BPKB Ready Semua Coba kita lihat Di bagian belakangnya ya Untuk kenal potnya Gimana Ngasep Enggak Bisa kita lihat Aman ya Walaupun mobil Udah tahun tua Tapi insya Allah Masih Sangat layak Sekali Joss Langsung aja Bagi para Saksriperi Jambul motor Para juragan-juragannya Langsung aja Gas Ketempatnya Jambul motor Alamatnya Tetap di Desa Karanglu Sukoharjo Pengen tau Lebih lengkapnya Langsung aja Hubungi nomor Yang ada Di deskripsi Nanti Biar di Sharelock Cepet-cepetan Siapa cepet Dia dapet Barang Insya Allah Istimewa Siap untuk Digaskan Wess Pokoknya Gas Lima Benua PR-nya Cuma Terletak Di Pajek Sama Sepet-sepet Sedikit Wess Biar Enggak Penasaran Untuk Honda Selu Tahun 94 Platnya K Off Waktunya Ganti Plat Jambul motor Buka Harga 28 Juta Nego Wess Di Nego Sak Keseli Sak Dadine Sambil Ngopi-ngopi Di tempatnya Jambul motor Monggo Untuk Mobil Seklas Ini Jambul motor Buka Harga 28 Juta Nego Langsung Aja Para Bos-bos Ku Para Suscriber Ku Conco Conco Kuab Yang Butuh Armada Yang Siap Digaskan Ini Ada Honda Selu Tahun 94 Surat-surat Lengkap STNK BPKB Ready Platnya K Off Waktunya Ganti Plat Tapi Untuk Mobilnya Sendiri Insyaallah Siap Untuk Digaskan Sekali Lagi Untuk Honda Selu Tahun 94 Jambul Motor Buka Buka Harga 28 Juta Nego Sejadinya Monggo Langsung Aja Ketempatnya Jambul Motor Oke Mungkin Sekian Dulu Dari Jambul Motor Jika Ada Kurang Lebihnya Jambul Motor Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jambul Motor Juga Mengucapkan Banyak Banyak Terima Kasih Atas Segala Dukungan Segala Kritik Dan Saran Yang Membangun Semoga Channel Ini Tetap Bermanfaat Bagi Kita Semua Khususnya Di Bidang Otomotif Tetap Semangat Tetap Sehat Walafiat Mungkin Sekian Dulu Dari Jambul Motor Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh